KENALI KEUNIKAN ENAM JENIS BURUNG BERPARU PANJANG DAN TIPIS Ada banyak jenis burung yang tersebar di seluruh dunia. Dari banyaknya jenis itu, mereka sering dikategorikan berdasarkan warna bulu, ukuran tubuh, dan sayapnya. Namun, pernahkah Anda mengelompokkannya berdasarkan panjang parunya? Selain ukuran tubuh dan bulu, burung juga memiliki bentuk paru yang berbeda-beda. Ada yang pendek, melengkung, besar, dan panjang menipis seperti jarum. Burung dengan paru panjang seperti belati, biasanya berfungsi untuk memeriksa dan menusuk mangsanya, seperti ikan, reptile kecil, dan amfibi. Sementara burung yang bertengger di pohon menggunakan paru panjangnya untuk mengambil buah, serangga, atau nektar. Berikut beberapa jenis di antaranya. Pait Avocet Pait Avocet merupakan burung rawa yang ukurannya lebih kecil daripada burung bangau. Mereka banyak ditemukan di Eropa, Asia Tengah, dan Rusia. Bulunya berwarna hitam dan putih, serta kakinya berselaput untuk berenang di air seperti yang dilakukan bebek. Parunya juga panjang dan tipis. Melengkung ke atas. Ini digunakannya untuk menangkap mangda di air. Kupu Kupu Dan Asia Paru panjang ini mereka gunakan untuk memeriksa tanah dan menangkap kadal kecil, serta serangga untuk dimakan. Mereka juga memiliki kombinasi warna bulu yang manis, seperti coklat, hitam, krem, putih, dan pola yang membentuk garis-garis zebra. Skitabil paru merah kret bilet skitabil. Burung skitabil banyak ditemukan di hutan Amerika Selatan. Mereka memiliki paru yang panjang, berbentuk sabit, dan sangat tipis. Ini mereka gunakan untuk mencari makan dengan merangkak di batang pohon dan mencapit serangga, serta artropoda kecil lainnya di bawah kulit kayu. Selengkungan parunya memungkinkan pemeriksaan yang dalam dan jangkauan yang panjang di bawah kulit kayu. Kolibri Paru Pedang Swat Bilet Hummingen Burung kolibri berparu pedang memiliki paru yang panjang yang melebihi panjang seluruh tubuhnya. Makanannya berupa nektar. Dengan parunya yang panjang dan tipis mereka bisa dengan mudah mendapatkannya. Paru ini tidak memiliki fungsi lainnya selain untuk makan. Burung kolibri merapikan diri menggunakan kaki, alih-alih dengan parunya. Curlew Rasia Curlew mungkin hampir mirip dengan Pait Avocet. Akan tetapi, mereka memiliki perbedaan pada parunya yang sedikit lebih melengkung ke bawah. Burung ini terkadang berada di rawa gambut atau terbang ke garis pantai untuk mencari makan berupa krustasea kecil serta cacing. Mereka dapat ditemukan di wilayah Afrika, Eropa, Rusia, dan Asia Selatan. Burung Kiwi Burung Kiwi berasal dari hutan dan rimba di Selandia Baru. Mereka memiliki paru yang panjangnya sekitar sepertiga dari panjang tubuhnya. Burung Kiwi tidak bisa terbang, sehingga menemukan makanannya di bawah tanah, yakni berupa biji-bijian, belatung, dan banyak jenis cacing. Selain itu, burung kiwi juga memiliki bulu yang memanjang seperti rambut dan sering menggunakannya untuk berkamuflase dari predator udara. Burung Kiwi